Bapak, Pak, saya Bapak maaf, Pak Oh, pasal ribu ini Bapak, saya belum tahu ini pemilik Babila, Pak Serudin Saya Sugeng, Pak Oh iya, dan juga dari Jawa nih Oh, dari Jawa? Jawa, Bapak, Jawa Ngobrol-ngobrol dikit Ngobrol-ngobrol dikit Ngobrol-ngobrol dikit Oh, ngobrol-ngobrol dikit Tahu berkah aku itu dari mana, Bapak? Dari Youtube lah, viral sekali Oh, dari Youtube ya? Iya Ini Pasal, apa aja, Pak? Pasal Head Game Head Game ya Oke, John Aduh, hari ini kita jalan menuju ke daerah Bogor John Kebetulan di Bogor ada pemasangan lampu headlamp Berikut stop lamp Bersama John Faisal Hai John Faisal sama Mas Awas Jadi kita lewatnya itu Arah tol Ancol saja ini John Dari Kemayoran Tinggal naik tol Ancol Lurus Kurang lebih perjalanannya itu 1 jam 45 menit Nah, kita di lapangan nih Kita akan telepon dulu Bapaknya Sebentar ya, John ya Coba kita telepon Bapaknya di daerah mana nih Tahu Tahap Ininya Ini Bapaknya nih Kita telepon dulu Bapaknya John Sebentar John Hello Waalaikum Pak Waalaikum Waalaikum Bye Waalaikum sudah kecil ya Oh baik Pak ya saya masuk ke dalam ya makasih-makasih udah sampai nih con satu lagi con bisa jangan gendong con saya belum tahu nih pemilik mobil saya juga dari Jawa nih tahu berkah itu dari mana Bapak dari YouTube lah viral sekali YouTube ya ini lokasi di cemplang 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 pasang apa aja Pak seru jenis headlamp ya sama yang belakangnya jadinya turun lidnya tuh kalau mau ada aduh Oh ya sama terang lidnya lagi kosong jauh biar agak aneh aja lah hehehe gahar ya ispah seharu jenis saya tepang pijennya nggak apa-apa ya ya makasih Oke John ini telah sampai di jenis di tujuan Bapak Liweliang daerah Bogor jadi kita akan proses pembongkaran stop lemnya dulu ini kurang lebih ada empat item dari stop lem yang stop lem mau diganti yang mana Sal misal Nah ini John ini stop lem yang akan kita ganti posisinya itu warna semok karena mobilnya memang semok ya bagus ya Jadi kita akan ganti yang model warna semoknya nih John kalau mobilnya ke lampunya kita ganti yang warna merah itu kurang cocok berarti modelnya kayak standar ini John motifnya nih John perbandingannya ya jadi nanti posisi lampunya itu model LC atau model Land Cruiser kalau yang originalnya dia masih bohlam kita akan coba hasil sebelum terpasang nyala lampu kecilnya nanti lihat hasil sesudah terpasangnya coba telah nyalain lampunya Sal lama kecil Sal Nah itu lihat John jadi itu posisi sudah nyala lampu kecil original bawaan mobilnya itu hanya lampu bohlam bulat seperti ini kalau nanti kita ganti dengan model yang LC atau Land Cruiser ini posisi lampunya itu model ledbar Oke ya John udah paham lah ya nanti lihat hasilnya dulu kita akan proses pembongkaran biar udah nggak terlalu lama cara bongkarnya sangat gampang sekali John cara bongkarnya itu hanya support bagian eh door trim kita akan bongkar yang bagian di bagasinya memang yang susah kalau untuk yang disini ini hanya model baut sepuluh ke sistem soket aja di John ah nih coba ini jal Sal Nah so tempel aja Sal terus soket yang lamanya itu tinggal diganti atau tinggal masuk aja jadi temen-temen kalau ingin pasang tidak harus ke toko mungkin dirumah pun bisa langsung pasang aja John karena dia modal soket-soket tidak gunting-gunting kabel atau tidak motong-motong kabel atau nyamper nyamper disini soket-soket soket yang lama kita ambil kita ganti atau kita masukin ke soket yang baru ya sen lampu rem oke John ini untuk stop lamp sudah gampang ya tahu cara masalahnya cuman hanya model kunci 10t tinggal di bagian bagasinya nih ya yang di bagasi itu mesti bongkar door trim nih cara sambung kabelnya pun sangat mudah hanya dari samping kita tarik aja nih John nah jadi ini model soket atau model kancing eh tarikan aja nah ini John Oke John pahamnya jadi model kancing seperti ini nih tinggal kancing-kancingan tarik Oke nah ini John ini kita nyoba dulu perbandingan yang originalnya sama yang model Lexus Oke kita tak tutup sebentar nah tujuan perbandingan antara yang lama sama yang baru ini baru satu yang saya tak tempel coba rem salah maaf nah kelihatan nggak John lihatnya John nih lihat nih model nah ini rem tuh tengah-tengah itu peisi lampu remnya pada saat lampu kota ini garis lurus Oke ini proses pas pembongkarannya supaya nggak terlalu lama nanti lihat hasilnya perbandingan antara yang lama sama yang baru seperti ini John Oke mas kita akan langsung bongkar biar nggak terlalu lama John let's go nah nih John setelah kita bongkar di bagian lampu stop lamp setelah jadi tinggal kita lihat penampilan di di bagian depannya nih John jadi penampilan depannya masih standar lah ya mobilnya black reflector nya Chrome ada Garnis hitam tapi masih kurang gahar sebelum kita upgrade kita lihat dulu nyalanya originalnya seperti apa John nah ini peisi lampu kecil ini John atau lampu sore orang sebut lampu kecil atau lampu sore coba lampu gede nah ini lampu besarnya lampu besarnya pun sama masih kuning anak agak sedikit gelap kita lihat coba dari sana pencahaya nya ini John jadi ini posisi lampu originalnya bawaan yang Helogen coba dim nah dimnya pun sama kuning dim pasti cahayanya lebih tinggi dibanding lampu utama coba dimnya kita matiin nah ya ini lampu deket lampu deket dem nah ini demnya di atas seperti ini jadi kalau yang originalnya itu dia belum ada DRL nya dan klis Chrome nya juga beda kita akan update seperti yang di tangan ini John oke biar nggak terlalu lama kita akan lihat cara proses pembongkarannya nanti lihat hasilnya ya seperti apa let's go John Oke John Alhamdulillah John ini pekerjaan Fortuner sudah selesai semua ini John tinggal lihat si John John nyalanya seperti apa langsung lihat hasilnya penampakannya ya lama kecil Nah seperti ini John jadi ini sekarang sudah posisi lebar sangat cocok ya John antara lampu semok berikut bodinya warna hitam jadi sangat singkron sekali ini posisi lampu kecil atau lampu senja sekarang tinggal kita lihat nyalain posisi lampu rem coba lampu remnya Sal Nah itu lampu remnya di bagian tengahnya itu ada led bintik-bintik panjang seperti ini lednya coba lampu kecilnya matiin rem Nah kalau posisi siang hari nyala lampu siang hari nyala lampu rem dia itu nyala semuanya lampu hajat nah lampu hajatnya dia model sand running disininya itu ketenjalan tuh ya John ya dibanding yang originalnya tadi kan dia bohlam sekarang sudah model hajat rem oke ya setelah ngelihat dari stop lamp sekarang kita tinggal lihat di bagian lampu depannya lampu depan sudah saya tak ganti yang tadi awalnya masih chrome masih stainless proyektor satu chrome sekarang sudah menjadi black housing seperti ini John ini barang original aftermarket plug-in play tidak ngebobok tidak merubah-rubah soket tinggal soket-soket aja John kelebihannya itu di bagian alisnya nih coba lampu senja nah ini John ini lampu senjanya ini juga asli pabrikan nih jadi buat temen-temen jangan takut saya ngerubah atau saya bikin sendiri ya ini lampu original bawaan dari headlampnya nah ini lampu gede juga sudah saya tak ganti menjadi putih yang cukup terang dibanding yang originalnya lampu hajat lampu hajat masih standar bawaan dari si mobil John jadi tinggal ganti soket-soket tidak perlu merubah kabel ataupun yang lainnya Oke Oke John seperti ini aja John yang bisa saya videokan mengenai upgrade for tuner dari stop lamp dan headlamp model LC buat temen-temen yang belum leave comment and subscribe bantu-bantu subrek untuk kemajuan channel kami yang masih pemula terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!